Intro Sebanjang 47 lebih alumni lulusan SMA Negeri 7 Banjarmasin tahun ajaran 2023-2024 berhasil lolos masuk di sejumlah perguruan tinggi, baik di Banjarmasin maupun di luar daerah. Pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi SMA Negeri 7 Banjarmasin yang telah berhasil mencetak lulusan Nang Handal yang dapat bersaing dengan sumber daya manusia lainnya di seluruh dunia kerja. Sebanyak 47 lebih alumni lulusan SMA Negeri 7 Banjarmasin tahun ajaran 2023-2024 berhasil lolos masuk di sejumlah perguruan tinggi, baik di Banjarmasin maupun di luar daerah. Bahkan sebagian alumni yang mendaftar masuk di Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin lolos 100% tanpa mengikuti tes seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SMPMB. Lantaran mereka masuk melalui jalur prestasi yang telah didapat selawas menempuh pendidikan di SMA Negeri 7. Demikian dipadahkan Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin, Tumiran. WTKWNi Prima TV jelang tengah hari Rabu 29 Maret 2023. Tumiran menyatakan pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi SMA Negeri 7 Banjarmasin dan telah berhasil mencetak lulusan yang handalwan dapat bersaing dengan sumber daya manusia lainnya di seluruh dunia kerja. Tumiran berharap lulusan-lulusan terbaik akan terus meningkat ke depannya. Walaupun karya dipungkiri, pada kelulusan tahun sebelumnya hanya sekitar 30 alumni yang berhasil lolos masuk perguruan tinggi yang mereka inginkan. Sinergitas dari SMA 7 sendiri untuk bisa mencetak lulusan-lulusan yang bisa masuk di perguruan tinggi yang terbaik itu Pak di Polo Jawa Pak. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang terutama pada hari kelas atau guru-guru pengajar di kelas 12 selalu memberikan arahan bagaimana supaya pertama belajar dengan baik, yang kedua nilai itu kan berpengaruh dari kelemah semester 1 sampai semester AE. Jadi saya selalu kepala sekolah atau kawan-kawan guru atau wakil kepala sekolah yang tahu betul kondisi itu, sering memberitahu kepada anak-anak jangan sampai nilai di meter 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada yang menurun. Setidak-tidaknya samalah, syukur meningkat. Dan kebetulan bagi-bagi nilainya ini, tidak ada yang menurun. Waktunya banyak yang diterima di bulan ini. Mudah-mudahan segera tambah, ini laporan sementara ya 46 itu, laporan sementara. 46 itu lolos semuanya? Yang sudah lolos di SNBP. SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi atau dahulu istilahnya KMDK, penurusan masuk tanpa tes. Sementara itu, Kristina Wan Alisa, peserta didik kelas akhir, memandahakan bila mereka berdua telah berhasil lolos dalam seleksi SMP-MB masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Nih, lulus gimana? FK Unlang, Kedaukeran Umum. Ini? Lulus di Teknologi Informasi S1, Unlang. Gimana nih, kemarin kesiapannya sebelumnya bisa jadi lulus tuh? Apa yang dipelajari? Lebih ke bersungguh-sungguh sih mempelajari meningkatkan nilai di sekolah selama lima semester. Kurang lebih sama. Jadi kan dari awal pas turun itu konsisten nilainya, jangan sampai turun atau kader. Istilahnya tuh kalau bagus naiknya, grafiknya naik terus gitu. Itu nilai-nilai. Ini emang cita-cita kak kuliah di sana? Iya. Kalau saya tuh masih ada beberapa yang sebenarnya tuh bukan sebuah cita-cita, tapi kayak pengalihan itu, jadi kan awalnya kalau sistem informasi di UB, tapi karena emang terlihat dari segi pendakternya banyak, kalau pendakernya banyak, kan UB memang berudak tahun ini. Jadi memutuskan untuk dirumlah, alhamdulillah, karena ya kami disalurus, dirusnya kami inginkan dengan nilai yang sudah terkenaik. Jadi harapannya mungkin bisa membawa nama sekolah menjadi lebih baik dengan prestasi yang kami berikan ke universitas.